Dear students, jumpa lagi dengan saya di kelas online. Kita akan membahas tentang complaint letter dalam kuliah English for Business. Apa itu complaint? Dalam menyatakan rasa ketidaknyamanan atas produk atau jasa yang kita beli karena ternyata setelah diterima memiliki kualitas di bawah standar, misalkan ya, ada beberapa contoh keluhan atau complaint sebagai berikut. The blender does not blend. Anda membeli produk berupa blender, kemudian blender tersebut tidak bekerja dengan baik. Blendernya tidak bisa digunakan untuk memblender. Atau misalkan, Your vacation was spoiled by a late flight. Anda berencana untuk liburan, namun ternyata terganggu dengan keterlambatan pesawat. The cabinet you bought is a sturdy as wet cardboard. Nah, Anda ingin berharap memiliki kabinet yang bagus, ramai yang bagus, berkualitas, tapi ternyata memiliki kekuatan yang rapuh seperti papan tipis cardboard. Di setiap produk atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan, maka pembeli berhak untuk complaint. Pembeli berhak untuk melaporkan hal itu agar bisa ditangani akan lebih baik lagi apabila kita bisa menyampaikan ide dengan baik meskipun dalam kondisi sedang kecewa. Karena dengan penyampaian yang baik, akan memberikan respon yang baik pula. Memang tidak mudah untuk mengendalikan emosi, apalagi dalam keadaan yang dikecewakan. Hindari untuk membuat ancaman atau bahkan mengintimidasi karena itu tidak terkesan baik dan profesional. Meskipun Anda kesal, marah, kecewa, akan lebih baik jika surat tersebut disampaikan dengan penuh sopan santun dan dengan saran yang konstruktif. Karena belum tentu pihak penyedia jasa atau produk sengaja memberikan kualitas yang mengecewakan. Terkadang itu di luar kontrol mereka. Apalagi jika penyampaiannya terkesan konstruktif dan penuh restek, maka pihak yang di seberang sana akan memberikan sikap positif dan lebih baik dalam membantu penyelesaian masalah tersebut. Dalam menulis complaint letter, ada beberapa hal yang mesti dilampirkan dan mesti dicantumkan agar memenuhi elemen-elemen complaint letter yang tepat. Yang pertama adalah Store name and location. Tulis nama doko dan lokasinya. Your account number, nomer rekening Anda. Relevant dates, such as when you bought goods or services and when the problem began. Tanggal kapan di mana Anda membeli barang atau jasa tersebut dan kapan permasalahan itu terjadi. Names of sales, customer service representatives or managers with whom you've addressed the issue previously. Nama pejualnya, nama customer servicenya, nama manajernya, di mana Anda sudah menghubungi mereka namun masih belum ada penyelesaian. Serial and model numbers. Jangan lupa nomor serial dan nomor model dari produk atau jasa tersebut. Kemudian Copies of receipts, invoices, and warranties. Jangan lupa pula lampirkan bukti-bukti. Vitansi, kemudian invoice, selalu kemudian jaminan-jaminan garansi apabila ada untuk disertakan sehingga menambah bukti bahwa Anda telah melakukan transaksi barang atau jasa tersebut dan mudah bagi Anda dan para penyedia jasa itu untuk melacak permasalahan Anda. Copies of previous correspondence such as emails, chat logs, or letters. Sertakan pula beberapa bukti komunikasi melalui email, SMS, ataupun melalui surat. Dan yang terakhir, your contact information. Informasi kontak yang bisa dihubungi. In the body of the letter, the opening sentence should identify your specific complaint. Di dalam surat tersebut harus ada kalimat pembuka yang menandai atau memberikan penjelasan mengenai keluhan Anda secara spesifik. Jadi bisa diperjelas mengapa Anda merasa kecewa dengan produk atau jasa tersebut. Next, outline what actions you have already taken to resolve it and how you expect the company to address the issue. Lalu setelah itu, jabarkan langkah apa saja yang sudah Anda lakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut dan apa yang Anda harapkan dari perusahaan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Use a simple professional complementary clause such as sincerely or regards. Dan jangan lupa pula untuk selalu menggunakan kalimat yang sederhana namun profesional dan selalu melampirkan complementary closing seperti sincerely or regards. Ini adalah contoh ya. Sekarang mari kita amati contoh berikut ini. Di sini adalah contoh complaint letter dan mari kita telah satu persatu. Nah, di sini ada your name, address, your number, company, official company name, company address. Ini adalah letterhead. Ini adalah letterhead. Dan beberapa orang menyebutnya sebagai return address. Ini adalah alamat dari sang pengirim surat. Kemudian tanggal. Dear title. Salutation ya. kepada siapa yang dituju. Kemudian di sini adalah Nah, paragraf pertama termasuk introduction. Di sini Anda menjelaskan dengan spesifik mengenai apa alasan Anda mengajukan surat komplain. Alasannya apa dan apa yang Anda harapkan dari perusahaan tersebut agar bisa membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian selanjutnya, yang berikut ini. Ini merupakan paragraf kedua yang berfokus pada langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut. Seperti di sini dijabarkan bahwa ketika saya tahu bahwa ada masalah tersebut, saya langsung menghubungi orang ini. Lalu saya ternyata tidak mendapatkan respon apapun. Saya yakin bahwa respon tersebut tidaklah bisa menjawab permasalahan tersebut dengan baik. Karena bla 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 bla. Nah, di sini dijelaskan langkah-langkah apa yang telah dia lakukan setelah mengetahui terdapat permasalahan dari produk atau jasa tersebut. Ini adalah paragraf penutup ya. Nah, di sini. Pada intinya, di sini adalah harapan untuk mendapatkan balasan agar masalah tersebut bisa segera diatasi. Apabila belum saja ada balasan, maka Anda akan melakukan tindakan lebih jauh secara hukum, secara legal. Nah, di sini dijelaskan consider my legal alternatives. Apabila tidak mendapatkan respon, maka saya akan mempertimbangkan untuk menuntut secara legal, secara hukum. Jangan lupa pula untuk memberitakan mereka bahwa Anda pun menyertakan bukti fotokopi, kwitansi, sehingga memperkuat posisi Anda dalam pengajuan komplain. Dan jangan lupa pula menyediakan informasi kontak yang bisa dihubungi. Nah, di sini, penutupnya ya, complimentary closing ya, sincerely, dengan hormat. Kemudian tanda tangan, lalu tulis nama Anda. Jangan lupa pula tanda tangan ya. Kita langsung menuju contoh surat berikutnya. Sama seperti sebelumnya, di sini penting untuk mencantumkan letterhead atau letteraddress, yaitu alamat dari sang pengirim surat. Di sini ya. Jangan lupa pula mencantumkan tanggal dan kapan Anda menulis surat tersebut. Lalu disertakan pula inner address, yaitu alamat dalam. Biasanya menjelaskan alamat sang penerima surat atau perusahaan tempat Anda akan mengajukan komplain. Dear title, untuk salutation ya, Dear sirs, Dear madams, Dear sir, Dear mister, blah, 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 Dear professor, blah, blah, blah. Kemudian, setelah Anda menyapa si penerima surat ini, lalu dilanjutkan pada paragraf pertama. Di sini, Anda menjelaskan kapan Anda membeli atau menyewa atau menggunakan sebuah desa dengan nomor resi, nomor model, dan jenis jasanya. Seperti apa lokasinya, di mana Anda perlu mencantumkan di bagian awal. Kemudian, dilanjutkan dengan penjelasan secara detail. Mengapa produk tersebut tidak berjalan dengan baik dan mengecewakan. Selanjutnya, di paragraf kedua di sini ya, sama seperti contoh surat yang pertama, Anda menyebutkan langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apakah Anda dapat respon baik atau tidak. Dan jangan lupa pula, bahwa Anda melampirkan fotokopi kuitansi dan beberapa dokumen penting untuk mendukung adanya transaksi mengecewakan ini. Pada bagian penutup, Anda mulai mengakhirinya dengan menyebutkan bahwa Anda menunggu respon dari sampah terima surat. Dan, apabila dalam jangka waktu tertentu belum mendapatkan respon, maka Anda akan melakukan langkah lebih lanjut, yaitu menghubungi Biro Perlindungan Konsumen. Di situ, Anda pun perlu menyertakan alamat yang bisa dihubungi. Nah, ini contoh berikutnya ya. Pada contoh berikutnya, di sini ada letterhead, sang pengirim surat, kemudian tanggalnya, kemudian di sini adalah inner address, yaitu sang penerima surat, orang yang dituju, lalu menyapa atau salutation, Dear Mr. Howard, kemudian re, account number 884434. Nah, ini termasuk perihal. Junius surat seperti ini sangat singkat sekali. Coba Anda lihat, di situ ada contoh complainator, di mana sang penerima surat kecewa telah membeli suatu barang, tapi tidak bekerja dengan baik. Dia sudah berusaha untuk mengembalikannya, namun pihak toko malah tidak menerima. Dia sangat kecewa karena dia ingin membeli baru dengan tujuan untuk bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, tapi kenyataannya rusak. Nah, to resolve the issue, pada paragraf yang ini, untuk mengatasinya, saya ingin minta refund, saya ingin uang saya dikembalikan. Sekaligus di sini, si pengirim surat menyertakan kuitansi fotokopi yang asli. Pada bagian akhir, di sini, Anda perlu menyebutkan bahwa surat ini sangat ditunggu balasannya, dan apabila ingin menghubungi, silakan menghubungi kontak informasi. Complementary closing, sincerely, kemudian nama pengirim surat, Jason Brooks. Dear students, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan, dan sampai jumpa pada meeting berikutnya.